Terima kasih. 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 Ini dia. Terima kasih. Ini dia. Terima kasih. 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 Saya lihat kenapa tadi kayaknya kesakitan banget Padahal kayaknya saya cuma nyenggol dikit Ini luka sama suami saya Maksudnya gimana bu? Jadinya gini Pak Ustad Saya dan suami saya akhir-akhir ini setingk berantem Karena dia sudah lama tidak bekerja Jadinya sering marah-marah Sering kukulin saya Saya bingung harus bagaimana Jadi suami ibu ini sekarang udah lama dia gak gawe Gak kerja Terus jadi sering emosi bawaannya Tapi yakin gak kalau memang ibu ini udah ngadepinnya dengan cara yang paling baik Dengan lemah lembut Ibu gak ngangkat suara lebih dari suara suami Ya belakang ini saya sering berantem sih sama dia Karena ekonomi juga Pokoknya bawaannya tuh kalau di rumah Dia berantem Semuanya berantem terus Emosi marah-marah gitu Itu mohon maaf Ini pipinya kenapa nih sampai lebam gitu Ya kalau saya sedang berantem Suami saya sampai pukul saya Mohon maaf ini pipinya kenapa nih sampai lebam gitu Ya kalau saya sedang berantem Suami saya sampai pukul saya Ini yang pasti nih Jangan sampai ada kesan ibu buka air ke suami Enggak ya Jadi emang ibu ini insya Allah di tempat ini Di kesempatan ini Dia mudah-mudahan ceritanya ke orang yang tepat lah Ada Fazo Ada saya Rumah tangga itu gak mungkin jalannya mulus-mulus aja Namanya rumah tangga Berkeluarga Sekarang ibu dulu dididik amai orang tuanya Punya keluarga sendiri Punya karakter mendidik orang tua sendiri Suami juga begitu Terus ketemu setelah menikah Kan pasti banyak perbedaan Perbedaan itu pasti ada Pasti Makanya kenapa kita disuruh menikah itu kan satu Supaya si perempuan ini hidupnya tenang Karena dia punya sandaran dalam hidup nih Punya imam Punya orang yang ngebimbing Punya suami yang ngarahin Punya laki-laki yang naskahin Bisa ingin maustah Banyak yang nyarinin saya Biar saya cerai sama suami saya Tapi saya gak mau Saya apal cerai Saya gagal sebagai istri Sabar, sabar bu Karena memang gini bu Itu solusi udi yang paling terakhir banget Kan ibu mesti anak ada berapa Saya lupa apa Ustaz Coba deh kalau ibu mau ngambil langkah Maaf ya pisah Cerai Pikirin deh anak-anak mentalnya Psikisnya Spiritualnya Abu Ghadul halal ila Allahi at-tolak Baginda Rasulullah beliau nyampein ke kita ya semua nih Sesuatu yang halal Hukumnya halal Ada sesuatu yang hukumnya halal Tapi justru itu paling dibenci amin Allah Apa itu? At-tolak Cerai Pisah Jadi kalau kita berusaha ngindarin Ngindarin-ngindarin untuk sesuatu yang paling Allah benci Walaupun halal Itu jadi pahala Nah ini nyampe udah nih Cowok banget Masya Allah Ini leciti buat Ustaz Nah ini gimana nih? Ini yang blue ocean Ini air garam ya? Blue ocean Air laut bukan ya? Enggak Ini leciti Makasih ya Pak Ustaz Mbak diminum dulu deh Iya ya Biar lebih santuy-santuy gitu Biar lebih adem Lebih tenang Lebih rileks kan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Langsung agak Masya Allah Untuk menyikapi Suami saya Saya harus gimana? Nah makanya gini Mbak Tadi kan amalan udah dikasih tuh ya Iya Mbak jaga sholat 5 waktu Jangan sampe lupa Nasehatin suami Tetep ajak buat jadi imam Sayang Yuk kita sholat Kangen nih Mau diimamin sama kamu nih Coba ambil dari sisi situ Kalau dia udah mungkin Selama ini dia Udah lama gak kena rudu kali ya Bisa jadi sibuk Dengan game Misalnya namanya nganggur di rumah Sibuk sama temen-temen Nongkrong Iya Dia sehari-hari Memang tidak di rumah Pak Ustaz Terus? Main bola Kerjanya keluar Nggak kena betah Nggak jadi kerjaan gitu Saya suruh Dia marah-marah Bilangnya belum dapet Belum dapet itu aja Iya Iya Ya Allah Udah kalo udah begini sih Mbak gak ada yang bisa dilakuin Kecuali cerita begini Ada nasihat Dari Fazo Dari saya Mbak jangan sampe lelah Jangan sampe bosen Jangan putus asa Karena ketika kita tidak putus asa Untuk merubah hati suami Allah maha tau Tapi gimana pun kan Allah gak akan merubah seseorang Kalau orang itu gak ada niat baik Untuk merubah dirinya sendiri Betul Tapi yakin deh Kalau kita yakin Bahwa Allah itu bisa merubah hati suami Insya Allah Selama Mbak milih Hidupnya seperti itu Ya keputusan Untuk menghadapi suami Yaudah Ustaz saya milih sabar aja deh Mudah-mudahan dengan saya sabar Allah makin sayang sama saya Insya Allah saya sabar Yang penting didoain Suaminya didoain Biar jadi lebih baik Amin Ya Mudah-mudahan sih Apain kamu sama istri saya Mas Mas siapa Apain kamu sini Suaminya ya mas ya Ini Ustaz Zaki Mirza Saya Asisten Ustaz Ini istrinya lagi Kita kan ada punya sesi Untuk curhat Ustaz gitu Nah Yaudah Istrinya curhat sama Ustaz Siapa tau kita Sama-sama bisa saling menyelesaikan masalah gitu mas Kenapa ya mas ya Kayaknya Marah-marah ya mas ya Curhat Saya cuma curhat sama Ustaz Itu aja Kalian gak usah ikut campur urusan keluarga saya Iya kita Memang gak mau ikut campur mas Cuman kita memang Alangkah Kalau ada jalan baik ya Kita selesaikan bersama ya Gitu Ustaz ya Iya betul Kamu Intan ya Terlaluan kamu Mas 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 Ini Astagfirullahaladzim mas Ini di tempat Kurang ajar deh Ini tempat rame loh Biar duduk lu Biar duduk lu deh Mending maksudnya duduk dulu nih Sini aja mas Sini aja Sini-sini bagai Allah Sampai kaget aneh Kurang ajar dia Tenang sabar mas Sabar Gak enak mas Dilihat sama orang banyak Iya ya Allah Bang Ini Saya Fazo Betul-betul minta maaf nih Emang bukan Karena kita Apa ya Sesuatu yang negatif Enggak Gak ada Ini beliau lagi curhat Tadi mbak ini Ini emas berarti suaminya ya Alhamdulillah ya Ini tadi Ya sedikit banyak sih Mbak ini udah cerita tadi Ame Fazo ama aneh juga Jadi beliau kan Ini saya mau nanya Mau nanya nih Mohon maaf ya bang sebelumnya Abang bener udah Kekerasan amai Istri ampe pada Biru begitu Saya sebenernya pusing Mbak Ustadz Kenapa sih bang Saya jadi omongan Tangga Karena saya gak kerja Amba lagi nih Tiap hari nuntut Suruh nyari kerja Iya Saya hanya ingin nuntut Temu jawab kamu Sebagai suami mas Nah Gimana tuh Ustadz Makanya saya main bola aja Pak Ustadz Daripada di rumah Mumpulin dia terus nih Yaudah gini Kalau seorang istri itu ya Tetap dia harus memuliakan suami Nah suami jangan merasa jadi imam Terus malah Semau nya Emosi Nauzubillah Ampe Ya gini Ini KDRT Boro Pak Ustadz mulia-mulia Setiap hari nyerocos Mas Sama ini aku yang nyari duit Nah ini nih Yang bikin saya mau mukul ini Kamu hanya minta dulu sama aku setiap hari Tidak duit Kalau gue kerja juga gue yang ngasih duit Sampai 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 semua terbalik Mas halusnya kelas Saya kasih nampak aku Saya udah emosi Ditambah emosi Sampai gimana Udah udah Gini gini Satar Kita lembutin hati Astagfirullahaladzim 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 Gini Abis dari sini Coba istighfar Bener-bener istighfar Lembutin hati Tenangin pikiran Coba Jangan Jangan pake gengsi Hilangin ego Ya Kira-kira nih Kan biasanya dimane-mane Yang minta maaf itu Saling gak mau dong Iya Pasti Pasti nih bayang-bayangannya Begini nih Begini nih bayangannya nih Buka doang tetap Tapi bayangannya begini Makanya kata Rasulullah Ada dua orang berselisih Suami istri Berselisih Tau gak Siapa yang mendapatkan surga Di antara mereka berdua Siapa Ustaz Di antara dua orang yang berselisih Siapa Adalah dia yang Pertama kali minta maaf terlebih dahulu Tuh Sekarang terserah Terserah Siapa yang mau dapetin surga Kata Rasulullah Silahkan minta maaf terlebih dahulu Kalau saya minta maaf kan gak mungkin Dan gak nyambung Gak nyambung dong Ibarat kita kan disini penengah Ya namanya juga manusia Semua orang pasti ada kesalahan ya Ustaz Betul Betul kata Ustaz Di setiap rumah tangga itu Pasti selalu ada masalah dan cobaan Karena itu kita akan Menaiki tangga-tangga kehidupan Bener Nah gila Sekarang mau maaf-maafan apa enggak nih Mumpung masih panjang nih waktunya nih Mas Mbaknya nih Mbak Pina ku ya mas Aku salah sama kamu Aku gak mau pisah sama kamu Aku masih sayang sama kamu mas Aku juga nyesel udah mukulin kamu Aku janji gak bakal mukulin kamu lagi Kamu janjinya sama aku Kamu gak membuat gitu lagi sama aku mas Bener aku janji aku nyesel bang Maafin aku ya Alhamdulillah ya Allah Memang kalau udah tujuannya baik ya Iya Pasti ada jalan Insya Allah Pasangan dunia akhirat Amin Amin ya Allah Yang namanya cobaan Anggap aja kemarin itu Godaan Saiton Ya kan Ustaz ya Anggap aja semua itu hasutan setan semuanya Sekarang mari mulai lagi lembaran barunya Masya Allah Balik lagi semua manusia pernah hilaf Pernah salah Bagaimana caranya kita untuk menjadi hidup lebih baik lagi Bagaimana caranya kita untuk menjadi keluarga yang Sakinah mawadah warokmah Masya Allah Berarti sekarang udah Cair Mulai baru lagi ya Insya Allah Ini berarti nanti diobatin aja Nanti masnya juga semangat kerja Udah kata tetangga mah jangan didengerin Memang kalau tetangga mah kayak gitu Lihat luarannya doang Tapi dia gak tau dalemnya Dia gak tau masalah kita apa Yang tau dia lihat kita Kalau gak ngapa-ngapain Dari mana tuh dia dapet duit Ngomong-ngomong makan enak Paling istrinya doang Nah pasti omongan tetangga kayak gitu kan Udah 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 Ini yang udah lama berumah tangga lain ya Ini udah happy Udah happy Udah happy ending Terima kasih banyak Pak Ustadz Banyak-banyak istighfar ya Ya Mbak Intan ya masnya ya Alhamdulillah Ya udah Udah Saling ngalah Saling ngertiin Saling menyayangi Saling kangen Saling rindu Semuanya nih Hati-hati Bang makasih ya Bang makasih ya Bang makasih ya Estehnya nanti saya aja yang bayar ya Ya siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih ya mas ya Sama-sama mas Ya Alhamdulillah Masya Allah Jauh Jauh Ustadz Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Kita ikut happy Iya gak Jadi seneng juga Kalau ngeliat orang jadi seneng lagi Alhamdulillah Ustadz Ini Masya Allah hari ini Berarti Hikmahnya apa nih Ustadz Baik Jadi gak akan pernah ada Sakinah Kalau dalam keluarga itu Tidak ada Mawadah warahma Cinta dan Kasih sayang Cinta ada Expirednya Ada masanya Ada waktunya Habis dia Tapi Subhanallah yang namanya Kasih sayang Rahmah itu Bisa turun Di rumah tangga Allah kucurkan Dalam rumah tangga Kalau apa ya Kalau Ini rumah tangga Suami istri Rajin mendekat kepada Allah Lewat tadi Ya Sholat-sholat wajibnya Sholat-sholat sunahnya Ibadah-ibadah yang lain Dan jangan lupa Sedekahnya juga Kalau mau rumah tangga Mau bener Ya benahi ibadah Memperbaiki ibadah Sama dengan juga Memperbaiki Rumah tangga Terus Ustadz Tapi kalau dia tadi KDRT ya Nah itu hukumnya apa tuh Kita jangankan Nama istri Orang yang harusnya Kita sayangin Iya Ustadz Ameh tetangga Bahkan ameh orang Yang gak kita tahu Siapa Ini siapa nih orang nih Beda agama Beda budaya Beda bahasa Tetap kewajiban kita Memuliakan orang itu Itu ama orang lain Yang kita gak kenal Iya Atau lagi ama istri Dosa dong berarti Dosa besar itu Apalagi sampai Mukul fisik Kan dititipin ama Orang tuanya Ini perempuan Ke kita sebagai suami Buat dijaga Buat dirawat Sepanjang sebelum menikah Dia dijagain Orang tuanya Masa udah dititip Ke kita Diserah terimain Ke kita Kita pukul-pukul Disakitin Pusingan Gak boleh Itu bisa dibawa Kerana hukum juga Jadi secara agama Udah pasti salah Secara negara Juga salah Iya Untung aja mbaknya Tadi Belum ngelaporin Polisi Itu kayak Ada yang model begitu ya Iya Ada tuh lagi viral Oh lagi viral Penyanyi Udah lah Udah biarin lurusan orang Kita langsung balik aja Pak ini mana pak Gue bayar dulu Langsung aja kita ke kasir Kanal RTV Kanal RTV sejabur detabek Berubah Menjadi 26 UHF Yuk Scan ulang saluran digital kamu Untuk menikmati Semua program terbaik RTV